Assalamualaikum Terima kasih sebelumnya Terima kasih waktunya Sudah melakukan waktu untuk kami Jadi tujuan kami Ini ingin mewajarai Mr. Kresna sebagai Guru Bahasa Inggris di SMK Nusantara Temanya kita hari ini Mengenai kesulitan belajar Terutama belajar Bahasa Inggris Di kelasnya Mr. Kresna Selama mengajar Di SMK Nusantara Apa saja kesulitan belajar yang dialami Oleh sesuai Secara general Yang pertama salah satu contoh Karena mungkin itu ya Low input tadi Jadi skeptik dari mereka yang paling bermasalah Contoh misalkan Saya kasih contoh Gambar tang itu apa Dia sudah bisa berjaya di seoboh Gambar tangan tidak bisa Gambar tangan tidak bisa Dan maksudnya ya Pak coba pakai gambar buku Buku pun ternyata tidak bisa Jadi Peraturan pertama di Nusantara itu Kosa kata yang rendah sekali Terlepas dari grammar Speaking atau yang lain Itu tidak berbagi dulu Pokoknya kosa katanya dulu Yang paling utama itu memang kosa katanya Yang paling utama kosa kata Artinya kosa kata itu bukan kosa kata yang betah-betah ya Contoh misalkan Solder Solder misalkan Atau mungkin solder besi Nah bukan jadi solder-solder Besi iron Tapi ya iron solder Jadi Saya tak maksud kosa kata Kendaraan itu Bukan kosa kata yang terbetah Tapi kata-kata yang berdema Terus menyebabkan itu Sulitan dari Lajar itu Mungkin dari SMK-nya ya Jadi dari SMK-nya mungkin Ketika dia Jadi kok Tidak pakem Kemudian dengan dapat nilai Terus lanjut ke SMK Jadi SMK-nya bermasalah banget Itu Harus ngulangnya dari awal lagi Betulnya Tidak rasa memang Ngulang dari awal Seluruhnya rumah teman dari itu Anggapan Mister Chris-nya pertama kali Setelah notice Hal tersebut apa itu? Nah bagi saya sendiri Nomornya pasang itu Tidak masalah ya Tidak masalah itu Kayak Lawang pasang asing Bahasanya orang luar Mau dia bisa atau tidak Itu masalah waktu Sebetulnya Cuman yang kadang tidak fair itu Satu minggu Hanya ada waktu Satu kali belajar Sedangkan sukan Untuk Belajarnya itu terlalu banyak Ada yang pantang Keterlalu banyak itu Ada 14 kasi orang lebih Dan Menunjuknya Kalau adik di SMK Adiknya disamakan Dengan yang ada di SMK Padahal kebutuhannya berbeda Itu seperti itu Contoh Tadi SMK ada prosedur ya ada Cuman buku panjuan Buku pergangan Buku pergangan sesuatu 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 Jadi tidak masuk akal Sebetulnya Makanya kenapa Ketika tahanan-anak SMPK itu Soalnya saya bilang Untungmu bahasa inggris Buku bahasa inggris Akhirnya ditandu bahasa inggris Kami semuanya Kayak gitu Kalau tadi kan Penyebabnya kan karena Kembali lagi ke tadi ya Kosa katanya Nah itu kan faktor eksternal Kira-kira ada gak faktor internal Yang mempengaruhi Siswa tersebut Tidak sadar Karena channel santara itu kan Bagi yang seseran Mungkin ada yang memang dia Nasernya bantung orang tua Kerjaan yang malam Pulang yang pagi juga ada Ada yang mungkin Ada yang apa nih Buku perangkatnya Mungkin seperti itu Ada juga yang karena Memang dia Minatnya bukan di pasenggris Mungkin di olahraga Jadi menomor 21 Itu ada Itu kelihatan sekali Masa butuhlah Sama beca inggris Toh aku Ini di SMK SMK kalau terteknya Itu akan terjadi Oke Cepat dulu Akan kembali Pak Butuhnya kerja apa Kerjanya Maksudnya di Sengkel dan lain sebagainya Hal ini kan Kenapa Lalu Saya ajak Meljam close Terjang cekal auto-cadmu bangunan basa basa Neopo jadi serikulu basa jadi relasi asap keperan hubungannya di situ kakaknya bersama dunia kerja cuman untuk menumbuhkan kesadaran mereka butuh itu yang cukup susah apalagi kadang-kadang mereka merasa tidak bisa ya jadi sifat mereka jadi saya selesai ya tidak apa-apa saya tidak asal bentuk nah itu strong poinnya kan strong poin kita masalahnya di situ biasanya kan soalnya anak remaja itu itu kendalanya dia itu belajar yang dia sukai nah yang dia tidak sukai itu ditinggalkan makanya makanya yang dia tidak tahu semakin ditinggalkan kan nah terus mister kristnya kayak gimana tuh dalam kayak memotivasi mereka atau kayak gimana supaya mereka tidak meninggalkan kesulitan-kesulitan atau tidak menghindari kesulitan-kesulitan dilalah tapi ada cara yang lain itu agak unik jadi kalau misalkan ada di jelasin kalau misalkan diajari cara-bicara itu gak mudung mereka mudung mereka putih gerak dan melihat dilalahi kok jangan yang melihat jadi selalu jenis penonton kota kata dan lainnya tuh selalu tak sampai video dulu kok dilalah setika ada video bisa sampai video lihat kok nangkep jadi imunnya mereka di situ malas artinya kosa katanya bisa meningkat dari apa namanya stimulus video lagi terus cara mereka belajar juga tanya-tanya juga dari situ alhamdulillah alhamdulillah atau kayak gitu tapi ketika ini tak tersebutkan ke siswa perempuan siswa perempuan gantian siswa perempuan yang mati artinya mati itu sudah terlalu tertarik dengan menama video part karena satu kelasnya kan matas jauh jadi tak rasa yuk dalam bahasa inggris sudah cukup baik sekarang garisannya itu mungkin kalau ada perang yang tidak berikat ke rumah kalau berikat ke rumah banyak 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 matah ini kan patah yuk siap karena itu iya mungkin karena mereka mereka karena mereka dulu kerja sampai malam mereka tidak tahu jadi mungkin mungkin saya pulang malam enggak 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 ingin saya bilang gini saya akan mencoba boleh kerja ada interview untuk bahasa inggris mau tahan jadi begitu tapi kalau untuk keseharian Cuma kalau memang harus menyesuaikan dengan kurikulum yang faham, itu memang tidak cocok sama sekali kata saya. Terima kasih waktunya Mas Mister. Semoga di kesempatan lain kita dapat bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.